Hai Assalamualaikum selalu sehat Apa kabarnya nih teman-teman Semoga teman-teman selalu sehat ya Amin ya robbal amin Siapa nih yang pernah mengalami nyeri Pada area payudara Ya bener banget teman-teman Payudara wanita itu bisa saja Mengalami masalah nyeri atau sakit Gitu ya Dan biasanya nyeri ini tidak terjadi Pada kedua payudara Bisa juga kok nyerinya hanya Di salah satu payudara Misalnya payudara kanan saja Atau payudara kiri saja Nah video ini kita akan membahas Tentang penyebab payudara ini Kok nyeri sebelah nih dok Gitu ya Apa sih penyebabnya Penyebabnya ya teman-teman Yang pertama itu adalah Masalah hormonal Jadi memang wanita kita ya Sebagai perempuan kita ini Identik banget dengan hormon Dan juga perubahan hormonal Yang fluktuatif Perubahan hormonal ini bisa menyebabkan Payudara kita itu terasa nyeri Apalagi seandainya mulai masuk Kedalam siklus head Umumnya kondisi ini Itu akan dialami wanita Pada saat masa subur nih Menjelang masa subur Sampai height itu datang Atau menstruasi itu datang Nah rasa nyeri yang timbul Itu bisa terasa sangat ringan Gak terasa gitu ya Tetapi bisa juga ya Rasa nyerinya itu Cukup mengganggu Hingga bisa menyulitkan Kamu itu Menggunakan pakaian Yang bisa menekan payudara Misalnya menggunakan Ibra itu rasanya sakit Itu bisa teman-teman Nah nyeri ini bisa terjadi Pada salah satu payudara Misalnya sebelah kiri saja Atau sebelah kanan saja Dan nyeri ini juga bisa menjalar ya Sampai ke bagian ketia kamu Payudara nyeri ini juga biasa ya Dialami oleh para remaja putri Ini biasanya karena Sudah mulai terjadi juga nih Perubahan hormonal Yang terjadi seiring pertumbuhan Dari area payudara Penyebab yang kedua Itu adalah faktor berat Nah coba dicek lagi nih Berat kamu Apakah penggunaan berat Yang kamu gunakan saat ini nih Udah tepat belum Udah tepat belum bahannya Udah sesuai belum ukurannya Karena hal-hal yang seperti itu Bisa saja menyebabkan timbulnya nyeri Pada area payudara Misalnya nih Salah ukuran ya Jadi beratnya kekecilan Atau mungkin tali area beratnya itu kekencangan Nah teman-teman Bisa saja nih ya Payudara kanan dan kiri itu berbeda Bisa saja nih Yang kanannya aja sakit Yang kirinya gak sakit gitu Atau sebaliknya Dan juga Bahan berat pun itu akan ikut nih Mempengaruhi nih Apakah payudara itu akan nyeri atau tidak Jadi penting banget ya Untuk memilih berat itu dengan bahan yang tepat Kemudian berat yang berkawat atau tidak Itu juga biasanya yang berkawat Akan lebih menimbulkan rasa nyeri pada area payudara Yuk coba dicek lagi nih Penggunaan berat kamu saat ini Apakah udah tepat atau belum Kalau memang belum tepat Diganti ya perlahan Penyebab yang ketiga itu Karena kamu sedang mengalami cedera payudara Mungkin saja ya Kamu sedang mengalami cedera nih Pada area payudara Nah yang namanya cedera Itu pasti ya Akan mengalami rasa nyeri Termasuk kalau memang cederanya pada area payudara Kadang-kadang cedera ini dapat menyebabkan Kerusakan sedikit ataupun banyak Pada kelenjar lemak Yang ada di payudara kamu Dan juga payudara itu biasanya akan terkesan sedikit membengkak Dan juga ada rasa nyeri itu Bila hal ini terjadi di payudara bagian kiri kamu Biasanya akan muncul benjolan keras Dan juga payudara itu terasa nyeri pada sebelah kiri Dan kalau memang juga munculnya itu pada bagian payudara sebelah kanan Hal itu juga bisa terjadi ya teman-teman Namun kalau memang ya benjolannya itu kok kamu rasakan nyerinya cuma sebentar gitu ya Cuma benjolannya kok masih ada Lama-kelamaan kok masih ada Terus menerus gak hilang nih Padahal menstruasinya udah selesai Masa suburnya udah lewat gitu ya Siklus masa subur kamu udah lewat Tapi benjolannya masih ada Saya sangat menyarankan teman-teman untuk segera konsultasi ke dokter ya Untuk memeriksakan tentang benjolan tersebut Kemudian yang keempat itu adalah Infeksi atau radang payudara Bisa saja ya teman-teman memang sedang infeksi Dan juga ada peradangan nih yang bisa terjadi pada kelenjar di payudara Bisa saja kelenjar asi di salah satu payudara Nah hal ini biasanya akan menyebabkan payudara terasa nyeri sekali Dan hal ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang sedang menyusui Misalnya nih terjadi akses Akses itu artinya ada jaringan pada bagian payudara yang membengkak dan juga bernana Biasanya sih di area bawah puting ataupun di area areola Area yang ada di sekitar puting itu yang warnanya gelap itu bisa Atau di area samping-sampingnya juga bisa Nah kemudian saluran asi yang buntu atau terinfeksi nih Sehingga menyebabkan mastitis Nah itu juga bisa rasanya nyeri sekali teman-teman Kemudian kisah payudara dan juga adanya fam nih atau fibroadenoma Benjolan-benjolan pada payudara yang terasa keras dan juga terasa nyeri Kalau ada hal yang seperti ini di luar kamu menyusui Segera ya konsultasi ke dokter Kemudian yang kelima bisa saja sih mengalami yang namanya keganasan pada area payudara Ada salah satu jenis memang keganasan atau kanker ya pada payudara ini yang bersifat agresif teman-teman Biasanya diawali dengan rasa nyeri akibat adanya peradangan Ini biasanya kita sebut dengan kanker payudara inflamasi Untuk mengatasi kanker payudara ini Teman-teman harus melakukan pemeriksaan payudara sendiri secara rutin atau sadari Coba dicek lagi video-video saya yang lama yang sebelumnya itu saya sudah pernah gimana nih cara melakukan sadari Dan juga kalau memang udah dilakukan sadari nih Dok saya melakukan sadari nih periksa payudara sendiri Saya nemuin kok ada benjolan nih dok rasanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu ya agak atas nih Kalau memang teman-teman ragu hasil pemeriksaan sadari kalian ditemukan ada rasa benjolan Itu harus segala ya diperiksakan ke dokter Jadi teman-teman bisa lebih aware nih terhadap area payudara kita ya teman-teman Dan semoga kita terhindar nih dari penyakit-penyakit yang tidak kita iminkan Amin ya rebbalamin Dan untuk teman-teman yang memang sedang sakit Semoga segera diberikan kesembuhan Segera sehat kembali ya Amin ya rebbalamin Jangan lupa ya di subscribe channel saya Dr. WSP Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Dan kalau memang teman-teman ada pertanyaan boleh silahkan komen di bawah Komen di video ini ya teman-teman Jangan lupa di subscribe juga ya semua media sosial saya Di add, di follow gitu ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati